Detik-detik perampokan di Alfamart Saguba Batam, bawa kabur 50 juta. Aksi dua perampok di Batam menyasar Alfamart di Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung pada Senin tanggal 2 September tahun 2024 terekam kamera CCTV. Empat jari karyawan perempuan Alfamart di Sagulung Batam yang bertugas saat itu terluka akibat sajam yang dibawa perampok. Perampokan di Batam itu terjadi sekira pukul 22.51 waktu Indonesia Barat saat toko hendak tutup. Dua perampok masuk dalam toko yang sudah ditutup. Seorang warga Batam, Yos Koto mengatakan jika saat kejadian karyawan toko sedang bersih-bersih. Biasanya toko itu tutup pukul 23 waktu Indonesia Barat, sebelum tutup karyawan toko biasanya bersih-bersih, beber Yos. Tidak lama setelah kejadian, warga mendengar ada teriakan. Hingga membuat sejumlah warga bereaksi dan mendatangi lokasi kejadian. Sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, warga sekitar berdatangan dan melihat kondisi karyawan di Alfamart tersebut. Mereka melihat ada seorang karyawan yang terluka. Yos Koto juga mengatakan korban sudah melapor ke Polsek Sagulung sesudah kejadian itu. Kapolsek Sagulung, Ibtu Rohandi Tambunan mengatakan jika penyidik sudah menangani kasus perampokan di Batam itu. Dia menjelaskan satu orang korban dari kejadian tersebut atas nama Krisma Susanti. Sementara dua orang rekannya tidak terluka. Dari hasil penyidikan sentara uang yang berhasil diambil pelaku sebesar 50 juta, kata Rohandi. Dia mengatakan pihaknya bersama Polres sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku.